Di Indonesia ini kan kalau kita nikah tuh bukan nikah sama orangnya doang kan ya? Tapi sesama seluruh keluarganya, the whole family itu kita nikahin. Orang yang punya trauma bisa jadi memilih untuk tidak menikah. Tetapi tidak semua orang yang tidak menikah berarti karena mereka punya trauma. Kita sudah kedatangan Mbak Wulan Ayu Ramadhani, seorang psikolog klinis dewasa. Anak psikologi tuh biasanya yang masuk ke sana tuh orang berobat jalan, sayang. Saya termasuk salah satu orang yang berobat jalan waktu itu. Sampai sekarang ada aja orang yang masih belum memahami silent treatment itu juga jahat loh, gitu. Oh itu aku. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang. Ini kayak meja terapi gak? Kayak sesi terapi gak kita? Kurang jauh. Kurang berjarak ya kita ya. Kurang berjarak, terlalu nempel gak boleh. Gak boleh ya harus ada distance ya kalau itu ya? Sebenarnya gak harus, cuman kan kita juga butuh menghargai ruang private ya. Kan belum tentu orang langsung nyaman, deket-deketan. Jadi mendingan agak berjarak. Oh berarti ini memang settingannya uncensored. Karena memang harus dekat supaya intimate gitu ya. Kenal gak kenal pokoknya. Kenal gak kenal kenalan. Nama ulang lahirnya di Jayapura 20 Juli tahun 84. 26 Juni. Oh 26 Juni. Oh 26 Juni 84. Betul. Oh berarti bintangnya adalah? Cancer. Yes, cancer. Anak bungsu dari tiga bersaudara. Betul. Cewek sendiri. Jadi ceritanya waktu itu ke Jayapura karena ayah. Ya. Ayah tuh kerjanya apa? Bapak saya itu angkatan udara. Jadi waktu itu beliau memang dinas disana 11 tahun. Tapi bapak saya bukan penerbang ya. Dia elektro tapi lebih banyak ke dalam ini justru di pendidikan. Itu 11 tahun di Jayapura. Wow 11 tahun di Jayapura. Tapi kemudian kamu pindah-pindah kan? Iya. Pindah-pindah masa kecilnya. Betul. Dan ibumu pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi waktu masa kecilnya pindahnya kemana aja tuh? Jayapura, Bandung, Sabang. Pulau Sabang. Iya pulau Sabang, pulau W. Jadi saya termasuk beruntung bisa melihat kilometer nolnya Indonesia. Dari timur ke barat. Wow. Baru akhirnya ke Jakarta kapan? Baru ke Jakarta itu kelas 1 SMP sekitar usia 13 tahun. Oke. Apa yang didapat ya ketika waktu kecil udah ngelihat Indonesia lah? Paling enggak terus tiba-tiba baru udah meranjak remaja. Pindah ke Jakarta. Apa lesson learn-nya atau pengalaman beraganya? Aduh aku tuh enggak terlalu ini ya. Karena waktu itu masih kecil banget. Waktu di Jayapura barely inget sesuatu gitu ya. Kan waktu kelas 3 langsung ke Bandung. Tapi kalau misalnya yang paling aku inget sebenarnya justru waktu di Sabang. Karena rumahku itu deket pantai. Ya deket pantai. Jadi kalau misalnya kita sore naik. Oh dan gini. Orang tuaku ini kan cukup strik soal waktu. Kalau misalnya enak perempuan itu enggak boleh pulang malam-malam. Kalau misalnya jalan harus jelas sama siapa dan lain-lain. Nah ketika di Sabang ini saya ngerasa lebih aman dan lebih bebas. Karena kemana-mana deket. Jadi mau. Jadi di Sabang itu ya. Kita cuma punya kota itu satu jalan gitu loh mbak. Jam 5 tutup. Jadi mau kemana juga. Mentek-mentek. Mau anaknya pergi. Jam 5 pasti akan pulang. Karena udah enggak ada apa-apa lagi gitu. Tapi kalau misalnya ditanya. Apa yang paling berkesan kali ya. Saya jadi punya banyak temen sih sejujurnya. Karena temennya dari mana-mana ya. Terutama ketika di Bandung dan di Sabang. Dan sampai sekarang. Masih kontak-kontakan juga sama temen yang Sabang. Cuman beberapa temen saya ya sudah. Berpulang ya. Pada saat peristiwa tsunami. Jadi ketika pindah ke Jakarta ya. Pas sudah remaja lah ya bilang ya. Sampai 13 tahun remaja kan. Iya dan cukup shock sih ya. Dari daerah. Dan itu tadi ya. Saya living in the bubble kan ya sebenarnya. Nempel terus sama orang tua. Bahkan waktu ke Sabang itu. Saya sendiri kakak saya tuh enggak ikut. Jadi cuman saya sendiri yang ikut. Karena anak perempuan satu-satunya. Bontot pula kan ya. Yaudah itu yang ditenteng-tenteng. Jadi lumayan kaget sih gitu ya. Sebenarnya lebih kagetnya tuh. Karena gini. Saya ini termasuk dulu tuh. Istilahnya itu ya. Resting beach face gitu ya. Mukanya itu jutek banget. Dingin gitu ya. Kamu jutek. Kalian enggak kelihatan ya sekarang ya. Enggak kelihatan. Antara kamu sama aku. Inilah yang RBM. Iya. Jadi memang jadi waktu itu. Tiba-tiba ya itu tadi ya. Selama ini kan enggak pernah berteman-berteman aja. Enggak pernah tuh ada yang namanya kayak. Oh kamu orangnya kayak gini. Orangnya enggak ada. Gitu saya di kota kecil. Di Sabang itu ya semua berteman. Enggak ada tuh. Cuman kenalan sama kakak kelas aja. Bisa digencet sama kakak kelas lain. Saya ingat banget pengalaman saya waktu sekolah. Tiba-tiba itu loh. Di toilet saya ditulis. Ada wulan. Bispek. Saya enggak paham. Karena buat saya. Eh gue salah apa ya. Tiba-tiba dapet kayak gini. Tapi enggak tahu ya. Mungkin sindrom anak baru. Terus. Udah tahu belum tapi artinya pada saat itu? Udah. Udah. Makanya agak kaget juga ya. Pada waktu itu. Kayaknya saya enggak berbuat apa-apa. Tapi kenapa diperlakukannya. Kayak gini gitu ya. Dan bahkan kadang suka ada yang. Saya pernah dapet surat gitu ya. Surat. Pokoknya sih Cacimaki. Itu saya juga yang kayak. Tapi mungkin karena waktu itu. Saya enggak ngerasa. Saya melakukan sebuah kesalahan. Jadi kayak itu berlalunya ya. Oh yaudah. Cuman. Challenging aja ya. Ternyata punya temen disini. Karena benar-benar. Nah. Karena salah satu yang nulis surat itu. Saya cukup kenal tulisannya. Kan kalau waktu di SMP. Sudah mulai ada grup-grupan gitu ya. Gitu. Kalau ditanya apakah saya kenal. Dan saya tahu tulisannya. Saya tahu. Itu sebenarnya. Yang lebih menyakitkan. Daripada tulisannya ya. Ini bukan kakak kelas berarti. Bukan justru. Yang menyakitkan bukan. Jadi bukan tulisannya. Tapi justru. Eh gue enggak nyangka. Orang yang gue persepsikan sebagai temen. Ternyata capable ya. Buat melakukan ini. Gitu. Yang isinya pokoknya. Apa ya. Menjelek-jelekan gitu. Ya segala kata ada ya. Terutama yang dibilangnya. Enggak usah-usah cantik lah. Yang apalah gitu. Ya ampun. Kan selama ini saya dibilangnya. Resting bitch face. Kenapa tiba-tiba jadi sok cantik. Itu kan agak disonansi kognitif ya. Di kepala saya. Coba. Saya ngapain. Ngapa-ngapain juga. Enggak. Bener-bener anak baru. Begitu masuk hari pertama. Langsung ujian. Enggak sempet lah ya. Mikirin aneh-aneh. Kenalan sama yang lain juga. Enggak. Bener-bener kenalan saya itu ya. Teman satu kelas itu. Baru ketika kelas dua. Kelas tiga. Karena waktu itu kan. Kelasnya ada kelas siang. Kelas pagi. Terus kelasnya diputar. Ya baru kenalan sama yang lain. Tapi waktu kelas satu itu. Bener-bener gak. Gak ada apa-apa. Saya isi itu aja. Aku ingat angkatan kita. Karena kita gak beda jauh. Aku 82. Berarti angkatan 2000 lah. Lulus SMA. Kamu dua tahun di bawah aku. Berarti kan. Emang kayaknya. Culture kita pada saat itu. Itu gencet-gencetan. That mean girl. Iya. Betul. Itu tuh. Happening banget. Pada saat itu. Iya. Iya. Kalau misalnya sekarang. Saya justru lebih ngeliatnya. Mungkin pada waktu itu. Juga bukan yang pengen kali ya. Peer pressure-nya itu. Yang membuat dia. Jadi melakukan apa yang dia lakukan. Kalau sekarang. Saya melihatnya kayak gitu. Dan terutama targetnya yang cantik. Nah. Masalahnya pada saat itu. Saya gak merasa saya cantik. Jadi gak ngerasa bahwa. Kenapa saya harus jadi target. Gitu. Makanya dibilang so cantik. Padahal. Hah. Kenalan yang lain aja. Enggak. Ngapa-ngapain juga enggak. Malah komentarnya saya itu judes. Dan bahkan sempat ada yang bilang. Lo dipanggil tuh gak nengok. Hah. Nah. Oh. Tapi gini. Dulu saya itu. Saya itu kan termasuk orang yang sangat introvert. Iya. Gitu ya. Jadi saya benar-benar memilih orang. Yang untuk dekat saya itu. Siapa gitu. Jadi. Kalau misalnya saya jalan. Saya benar-benar jalannya. Dung-dung-dung-dung-dung-dung. Kalau gak ngerasa gak ada. Pentingan. Bukan orang yang. Hai. Ya hai. Gitu tuh enggak. Ya emang lompang aja. Go tujuan yang mau ke kantin. Yang kantin gitu. Jadi. Katanya ada yang kayak. Iya beberapa kita berusaha manggil. Ngerajak kenalan. Tapi lo nya. Kayak jalan terus gitu. Yang kayak. Oh oke. Gitu. Tapi ya udah. Terus copingnya gimana tuh. Ketika banyak pressure di sekolah. Aduh. Waktu itu sih. Aku gak ada coping apa-apa ya. Tapi gini. Dulu aku sama ibuku tuh suka baking. Jadi buat aku sebenarnya. Yang membantu aku adalah. Karena baking itu. Emang paling deket sama mama? Dibilang paling deket enggak. Tapi. Gini. Kan aku tuh di keluarganya tuh. Keluarga Jawa yang cukup konvensional. Gitu ya. Dimana perempuan itu ya. Perlu. Belajar bagaimana mengurus keluarga dan rumah tangga. Ya jadi sebenarnya. Kedekatannya lebih. Karena ibuku menurunkan. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Untuk menjadi seorang istri yang baik. Gitu kan ya dulu gitu. Jadi. Ya membersihkan rumah. Masak. Baking. Ya pokoknya segala rupa. Yang perintil-perintil itu sih. Bahkan sampai kerajinan-kerajinan tangan ya. Yang kristik lah. Ngerajut lah. Jadi quality time aku sama ibu. Sebenarnya adalah cara ibu menurunkan. Tadi. Oke. Supaya kamu jadi istri yang baik. Jadi copingnya pake baking itu. Yes. Cerita gak ke nyokap? Apa yang dialamin? Pulang nangis gitu misalnya. Enggak sih. Aku termasuk tertutup juga sih sama orang tua. Sebenarnya bukan karena gak mau ya. Tapi pada saat itu aku juga bingung ceritanya dari mana. Gitu. Karena gini. Bapakku tuh cukup sibuk ya waktu itu. Terus ibuku juga banyak kegiatan kan ya. Jadi kadang kita ketemu cuma malam. Ya aku juga bingung gitu loh. Kapan ceritanya gimana ya. Karena buat aku cuma kayak. Oh mungkin ini biasa kali ya. Gitu loh. Oh wow. Bubble juga ya berarti ya. Kenapa? Bubble juga gitu. Saya. Oh iya. Jadi kalau ditanya di keluarga itu yang black sheep in the family tuh anak pertama dan anak ketiga. Yang suka buat masalah. Oh wow. Tapi kamu cerita juga kamu pernah sempet bikin surat buat orang tua. Oh iya. Karena kesepian itu dari umur berapa tuh? Saya ingatnya waktu itu ESD. Oh dari ESD justru? Iya. Dari ESD tuh sebenarnya saya udah ngerasa kesepiannya banget ya tadi ya. Karena di rumah itu kan aturannya sangat ketat. Bahwa kalau misalnya pergi main sebelum bapak saya pulang itu harus udah pulang gitu. Terus kalau pergi ya tadi ya. Kadang kalau pergi itu udah di. Saya belum pulang udah dicariin. Jadi kadang mau pergi sampai lama-lama juga malu ya. Dicariin gitu kan ya. Jadi ya udah pulang sebelum waktunya. Tapi ya itu tadi saya dilarang-larang. Tapi gak punya temen. Gitu. Jadi waktu itu memang saya akhirnya nulis tuh surat. Dan itu bener-bener literally menuliskan bahwa saya kesepian. Ke bapak ibu saya. Jadi kalau misalnya bapak ibu saya sekarang cerita ya. Buat mereka tuh ketawa kok bisa ya. Waktu ESD. Kamu nulis kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngeliat lagi sekarang. Ya mungkin dulu ya. Kayak saya udah nulis surat. Berusaha mencurahkan hati. Terus gak ada tanggepan juga. Kali ya udah percuma kali cerita gitu ya. Jadi. Ya memang akhirnya ya udah. Memang apapun semua sendiri. Dan. Kayaknya kami dibesarkan ya seperti itu deh gitu. Gimana caranya supaya kami semua tuh mandiri. Karena gini ibu saya itu. Orang yang sangat apa ya. Saya kagum sama beliau tuh gini. Jadi beliau itu ditinggal meninggal sama bapaknya. Pas beliau itu usianya masih kelas 5 SD. Dia anak kedua dari 5 bersaudara. Nenekku adalah ibu rumah tangga. Jadi bayangkan bapaknya meninggal. Pada saat dia masih SD. Ibunya harus membesarkan 5 orang anak. Jadi memang perempuan itu perlu mandiri. Jadi bahkan ya ibu ku tuh. Waktu kelas aku. Saya lupa si SMP atau SMA tuh bilang bahwa. Kamu itu meskipun perempuan. Tapi gak boleh namanya dependen. Hanya sama satu orang. Gitu. Karena. Kita gak pernah tau kan ya. Apa yang terjadi sama pasangan kita ya. Entah meninggal. Atau sakit. Terus gak bisa bekerja. PHK. Dan sekarang kan juga banyaknya kasus. Tiba-tiba ditinggalkan pasangannya. Dengan alasan kita juga mungkin. Hah? Gitu ya. Gitu. Jadi. Dari dulu memang ibu saya. Tidak menuntut saya untuk bekerja. Tapi kamu harus punya keterampilan untuk cari duit. Kalau misalnya dibutuhkan gitu. Jadi. Jadi gak terlalu diimpus. Kamu harus jadi istri. Enggak sih. Di rumah tangga itu enggak gitu kan. Karena gini. Justru ibu saya mendorong saya. Buat punya pendidikan tinggi. Karena bagaimanapun. Kita jadi ibu juga butuh berpendidikan. Betul. Ya kan ya. Mau gak bekerja pun. Tetap ngurus anak itu butuh. Butuh ilmu. Gitu. Jadi. Hanya waktu itu saya. Cita-citanya waktu kecil. Justru saya yang mau jadi istri. Karena. Ya karena gini. Karena waktu itu kan. Istilahnya kayak. Mau setinggi apapun pendidikannya. Mau setinggi apapun karir dan penghasilannya. Kan. Tugas utamanya kan adalah mengurus keluarga. Jadi kayak buat saya. Ngapain saya harus pusing-pusing kerja. Di rumah aja. Kerjanya juga banyak. Gitu. Oh. Untuk image yang didapat. Iya. Image yang didapat seperti itu. Karena ibu saya kan ibu rumah tangga. Dan ibu saya rumah tangga yang sangat luar biasa. Menurut saya. Dia selalu mempersiapkan kebutuhan. Apa ya. Suami dan anak-anak. Kayak bahkan ada beberapa hal. Yang sekarang nih. Terutama dirasain sama istri-istrinya kakak saya ya. Ibu saya itu. Yang namanya buah itu selalu dipotongin. Karena kalau gak dipotongin. Kita gak ada yang makan. Jadi sekarang itu. Jadi tugas istri kakak-kakak saya. Itu yang kena imbasnya. Terbiasa diladenin. Tiba-tiba sekarang mereka harus. Ngeladenin suaminya. Atau kakak-kakak saya. Itu love language ya kali. Act of service. Iya. Sangat. Iya kan. Kadang-kadang itu sebenarnya kita lihat ya. Oh ini pekerjaan ibu rumah tangga no. Karena emang orang-orang ada yang senang service. Iya. Dan sangat. Dan rumah itu kalau ibu saya sakit. Berantakan. Bapak saya gak pernah beli barang sendiri. Semua yang beliin ibu saya. Kita gak tahu bisa naruh kunci. Dimana yang tahu ibu saya. Kalau sekaki gak tahu dimana tanyanya ibu saya. Ibu saya tahu semuanya. Tapi itu juga ya yang buat tadi. Akhirnya saya ngerasa terlalu diprotek. Tapi gak diajarin cara. Kalau misalnya ngendepin tadi dunia luar tuh. Kayak apa. Padahal challenge-nya semakin tahun. Kan semakin bertambah juga gitu. Tapi hubungan orang tua. Dinamika orang tua. Itu apakah loving yang lovey-dovey. Atau lebih independen kayak ala Indonesia gitu. Cuek-cuek kan. Lovey-dovey-nya justru malah sekarang. Setelah tua. Tapi kalau dulu lebih kayak apa ya. Saya ngeliatnya lebih kayak pembagian tugasnya tuh sangat jelas. Bapak bekerja mencari nafkah. Ibu mengurus keluarga dan rumah tangga. Saya jarang melihat mereka ngobrol yang. Apa ya. Yang bercanda. Atau ngobrol apa ya. Kalaupun diobrolin bener-bener rata-rata obrolan pekerjaan. Gak ada tuh yang ngobrol yang misalnya lovey-dovey sayang. Peluk. Itu gak ada. Bapak saya itu cara dia menyayangi adalah ngeplak kepala. Dan dulu beliau tuh punya cincin. Terus dulu suka pake cincin batu. Yaudah. Jadi kebayang kalau cincin batunya lagi gak sengaja keputar. Terus. Gitu. Yaudah. Tapi itu cara bapak saya nunjukin bahwa. Ya gue sayang gitu. Gak ada. Tapi gak ada ucapan. I love you. Sayang gak ada. Baru ketika gede malu pada muncul. Berpengaruh gak waktu masa-masa pacaran? Sangat. Karena gak tau. Have no clue. Apapun. Jadi ya tadi ya. Karena aku kesepian. Jadi kan longing for connection. Jadi agak-agak bahaya juga tuh. Waktu saya SMP kan udah mulai ada. MIRC kan ya. Udah mulai chatting-chatting gitu ya. Nah itu saya udah mulai. Kalau misalnya saya ngeliat sini. Aduh saya ini rentan banget. Benernya jadi. Sasarannya predator deh gitu. Karena akhirnya nyaringnya disana ya ngobrol. Tapi untungnya. Saya cukup punya kesadaran. Untuk tidak memberikan alamat. Tidak memberikan nama asli gitu ya. Tapi cuma butuh teman buat ngobrol. Gitu. Nah kalau misalnya pacaran. Ya itu tadi. Saya tuh kalau pacaran tuh. Dianggap pasangan saya tuh. Selalu adalah orang yang sangat dingin. Kaku gitu. Ice queen. Iya. Ice queen banget. Ada bahkan sampai temennya juga ngomongnya sama. Baru ngomongnya ketika udah. Ini ya. Ketika saya udah kuliah. Kita ketemuan. Terus dibilang. Kamu tau gak sih. Kamu dibilang sama dia tuh. Ice queen juga. Kenapa dia ngomong gitu. Iya. Dia bingung. Kok kamu mau sih jalan sama kita. Bareng-bareng ngumpul. Bukannya kamu dingin banget ya. Gitu. Jadi ternyata. Image saya. Depan orang-orang gitu. Tadi gitu. Dingin. Kaku. Gitu. Akhirnya. Saya jadi longing sama orang yang bisa ngasih petunjuk kan ya. Nah ini yang akhirnya saya sempat deket sama orang yang lebih tua. Ini umur berapa nih? Waktu aku kelas. Antara kelas 2 sama menaik kelas 3. SMA. SMA gitu. Jadi kenal. Lebih dewasa. Lebih. Ya gimana ya. Bayangin sih gimana ya. Kayak dulu aku gak pernah pergi. Tiba-tiba dia yang nyamperin jemput ke sekolah gitu kan ya. Ini anak kuliahan berarti ya. Sebenernya sudah bekerja. Oh wow. Jadi memang jaraknya kan sudah jauh sekali. Wow. Gitu. Dan dulu kan gak kepikiran ya. Oh bahaya ya usia di bawah 17 tahun. Pacaran dengan orang yang usianya sudah jauh lebih matang. Dengan. Ya gitu. Dan ya tadi ya akhirnya terbawa dan ya adalah kekerasan dalam pacaran yang terjadi. Ini kekerasan fisik atau? Seksual. Jadi itu yang kayak buat saya jadi turning point mungkin dalam hidup saya. Karena saya gini saya dulu kecil itu pemarah. Saya harus banting barang sampai hancur kalau saya marah gitu. Jadi baru berhenti banting barangnya gara-gara ibu saya bilang kamu baru boleh banting barang kalau udah bisa cari duit sendiri waktu itu gitu. Oh yaudah. Tapi saya ngerasa bahwa saya harus menghancurkan barang kalau belum kayaknya belum tuntas gitu ya. Nah pada saat setelah kejadian itu, itu lebih turbulensnya lebih luar biasa. Karena bingung kan ya. Kayak ini orang yang saya percaya loh. Saya pikir semuanya berjalan baik-baik aja loh. Kan gitu ya. Gitu. Karena waktu itu pakai obat. Dan waktu itu saya sempat gak bisa tidur dua minggu karena takut. Takut kalau misalnya bangun tiba-tiba di tempat lain lagi gak ya gitu. Jadi tanpa disadari. Ya jadi tapi saya jokt itu ya itu tadi ya saya ngerasa salah gue juga kali ya. Mau gitu diajak ke rumah orang tanpa saya apa ya. Ya tanpa orang lain tahu gitu kan ya. Terus juga ya tapi beneran gak ada kepikiran apa-apa. Karena buat saya dia orang yang sangat baik. Eh punya relationship itu ngobrol. Kita discuss ngomongin apa aja. Ya berasa ya kayak misalnya gimana sih orang awalnya bingung mau cerita sama siapa. Ini jadi punya teman cerita gitu ya. Jadi itu yang sempat akhirnya tadi ya kayak bursting my bubble. Kalau sebelumnya kan tadi waktu SMP masih ya gue gak merasa melakukan kesalahan. Jadi ya yaudahlah ya gitu. Ya gak nyaman feel betrayed tapi yaudah. Tapi ternyata ini betrayalnya jadi luar biasa. Karena ini adalah orang yang saya percaya tidak akan menyakiti sayangnya sebenarnya gitu. Nah mulai dari situ kebingungan gak tahu mesti ngapain. Dan zaman dulu kan kita belum sebanyak sekarang ya informasi bisa google. Apa sih yang terjadi ini gitu ya. Apa namanya. Terus mesti handle kemana. Dan bahkan saya tuh gak tahu dulu ada profesi yang namanya psikolog. Gak tahu ada gitu. Jadi baru kemudian saya tuh dulu waktu sekolah dari kecil tuh suka Nesles dari Bali. Nah waktu SMA itu Nes dari Bali ketemu temen saya yang kuliah di psikologi. Dan akhirnya jadi ngobrol-ngobrol sama dia tentang psikologi dan belajar. Oh oke. Berarti memang bagaimana kita berespon terhadap sesuatu tuh sangat dipengaruhi dengan apa yang sudah terjadi sama kita ya gitu ya. Ya tadi saya jadi lebih kayak oh pantesan gue ngerasanya kayak gini gitu ya. Kenapa gue jadi waktu itu tertarik sama dia. Karena ya emang ya gimana sih gitu ngerasa didengerin gitu ya. Saya gak pernah bilang bahwa orang tua saya itu tidak mau mendengarkan karena saya gak mencoba gitu kan ya. Jadi gak fair juga ya. Kalau saya bilang mereka gak mendengarkan. Tapi saya mendapatkan kenyamanan dan keamanan disitu dan ternyata oh keamanan dan keamanan nyamanan itu ternyata mungkin bisa aja cuma ilusinya saya. Itu yang membuat saya waktu itu ngerasa bahwa anjrit gue bego banget gitu. Jadi tema kelas 3 SMA saya tuh kayak gitu. Terus kemudian saya sempat jadian lagi juga kan ya waktu kelas 3 SMA sama orang lain. Dia berselingkuh. Tapi dia sih tidak ngaku dia berselingkuh ya gitu. Tapi saya cukup ada buktinya lah waktu itu. Tapi terus tiba-tiba yang beredar adalah kok lo mau sih sama Wulan. Jadi saya kan bingung ya. Saya salah apa ya gitu loh. Jadi kayaknya segala sesuatu yang terjadi itu kayak salah. Karena kan semua salah saya kan ya. Kalau diturunutin dari SMP putus karena saya dingin. Gitu kan ya. Terus kemudian jadi lagi kok kayaknya kayak Ice Queen. Terus yang ini saya gak tau salah saya apa. Terus tiba-tiba kayak di. Misalkan-akan saya memberikan konsen. Gak tau apapun yang terjadi. Terus ini loh saya yang disakiti kok tiba-tiba komentar orangnya adalah kok mau sama Wulan. Udah waktu itu jadi salah satu titik terendah saya sih sejujurnya. Ngerasa gak cukup baik gitu ya. Gak cukup baik. Ngerasa bersalah. Malu. Gitu. Dan akhirnya ya tadi ya lebih banyak kemarahan yang bener-bener saya gak terima diperlakukan kayak gini. Jadi bener-bener kalau misalnya ada pasangan saya menuntut saya A. Selawan balik kalau kamu menuntut A. Ya gue nuntut lo juga. Karena buat saya akhirnya justru pada saat itu tuh ngerasa. Gak gue diajarin sama orang tua saya memang seperti ini. Tapi saya punya pilihan untuk gak mau. Gitu loh justru itu jadi turning pointnya saya. Tapi kan tadi ya ada perasaan-perasaan yang gak tau gimana handlenya. Sempat cerita gak tuh tapi sama orang setelah dihubungan di SMA itu? Enggak. Saya ceritanya pertama kali orangnya saya ceritain pada saat sesi terapi. Oh wow. Terapi berarti ketika udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah ketika saya terapi. Karena ketika lulus kuliah kan ya tadi ya. Saya handle orang. Saya gak tau orang yang datang kasusnya apa. Ya. Sehingga saya kan juga butuh pelan-pelan menyelesaikan isu-isu saya satu-satu. Gitu. Dan akhirnya tertarik ke psikologi itu gimana? Karena itu. Karena belajar ternyata. Oh dan akhirnya saya merasa bahwa. Saya butuh mendapatkan jawaban atau pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang mitos. Apa ya. Anak psikologi itu biasanya yang masuk sana tuh orang berobat jalan. Sayang. Saya termasuk salah satu orang yang berobat jalan. Naktu itu. Gitu. Karena nyimpen semuanya sendiri. Dan berusaha mencari tahu. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada diriku. Iya. Dan terutama juga orang-orang di sekitar saya ya. Ibu, bapak. Termasuk pelaku sejujurnya. Karena ini kan tipikal. Waktu itu saya ngerasanya masih jadi korban ya. Tipikal korban kan berusaha memahami. Ya why? Kenapa? Gitu ya. Seakan-akan kalau saya lebih memahami dia. Saya lebih bisa punya validasi kalau ini bukan salah saya. Waktu itu kan gitu ya ceritanya. Tapi ternyata enggak. Ketika saya memahami bahwa. Ya dia juga punya luka. Buat saya oke. Itu cuma sampai dalam tahap memahami aja. Tapi bukan berarti saya bisa menerima. Kan gitu ya. Maksudnya gini. Setiap orang punya masalah lu buruk. Tidak membuat bahwa kita jadi berhak buat jahat sama orang lain. Itu juga yang jadi feedback saya. Karena tadi ya. Karena saya jadi marahnya meletup-letup. Kan yang kena korban pasangan saya. Jadi I was toxic once. Saya juga jadi toxic. Kan itu selalu siklus ya mbak. Pelaku biasanya adalah korban. Dan kemudian jadi pelaku. Terus pelaku bisa juga jadi korban lagi. Korban bisa jadi pelaku. Kan kayak gitu terus ya siklusnya. Dan itu yang membuat saya akhirnya tertarik. Buat belajar tentang relationship. Misalnya saya ngerasanya I'm not good enough. Jadi mau pasangan saya bilang saya baik. Saya cantik. I'm lovable juga buat saya. Hah gitu. Tapi dengan adanya bisa berani berpacaran lagi. Setelah kejadian di SMA itu. Dan terus kan sampai kuliah. Juga ada pacaran lagi. Artinya memang ada openness. Di dalam dirimu. Untuk mencoba lagi. Kalau ditanya. Pengen mencoba lagi. Enggak. Tapi kalau misalnya aku reflect balik gitu ya. Sekarang. Ya karena kesepian. Jadi waktu itu saya cuma mikir. I cannot save the world. Tapi kalau misalnya gue bisa. Memfasilitasi satu orang aja. Satu pasangan aja. Satu keluarga aja. Untuk lebih resilient. Saya ngerasa saya. Apa ya. Punya bagian. Apa. Dari menciptakan nih. Kindness kali ya. Di dunia gitu. Karena buat saya gini. Luka tadi ya. Kalau pelaku jadi korban. Korban jadi pelaku. Kemudian. Atau korban jadi terus-menerus. Jadi korban. Ini kan lukanya terus-menerus diturunkan. Kapan sih selesainya gitu. Dan saya juga lebih pengen. Painnya saya itu lebih punya makna kali ya. Gitu. Jadi. Justru itu yang saya jadikan energi. Buat melakukan lebih banyak lagi. Akhirnya gitu. Apa momentumnya kayak akhirnya. Oke saya harus memulai. Untuk perjalanan pulih. Waktu belajar psikologi perkembangan. Dan psikologi abnormal. Karena waktu belajar psikologi abnormal. Itu kan kita belajar tentang disorder ya. S1 nih ya. S1. Psikologi abnormal. Belajar tentang disorder. Saya tuh melihat kayak. Kenapa saya ada hampir di setiap gangguan. Simptomnya. Tapi kan emang mungkin ya. Gitu. Simptom. Tapi kan kalau misalnya kita mau diagnosakan. Simptom ini butuh dilihat. Kemunculannya kapan. Berapa lama gitu. Tapi kayak cuma baca simptom. Gangguan kepribadian dependen. Misalnya gitu ya. Hah. Depresi. Cemas kok aku ada semua. Gitu. Jadi sebenarnya. Titik baliknya disitu. Karena. Saya gak mau membiarkan ini terlalu lama. Yang akhirnya membuat saya justru jadi punya gangguan. Yang membuat hidup saya jadi makin gak berkualitas. Gitu. Jadi kalau ditanya gara-gara belajar itu. Dan kemudian kenapa tadi juga psikologi perkembangan. Kan saya jadi lebih paham ya. Bahwa. Banyak sekali hal. Yang terjadi. Interaksi antara saya dan orang tua itu. Menjadi fondasi saya ke atas gitu ya. Dan saya justru juga jadi tadi ya lebih memahami bahwa ini bukan tujuan mereka untuk tidak melindungi saya ya. Dengan tadi ya memberi batasan-batasan. Tapi itu cara yang mereka tahu sebenarnya. Jadi itu tadi saya jadi lebih bisa memahami. Yang akhirnya kenapa jadi butuh pulih kan. Karena tadi ada kemelekatan sama emosinya yang terlalu intens. Terus jadi saya gak bisa bedain ini sekarang saya marah pasangan saya melakukan kesalahannya. Cuman ah tapi saya marahnya bisa mengerikan gitu menurut saya waktu itu. Berapa lama tuh akhirnya sampai bisa apa ya mungkin ya sampai bisa adjusting. Kan kita gak pernah fully healed kan aku rasa. Tapi paling gak bisa control. Bisa adjust. And then become better buat pasangan kita juga gitu tentunya. Sayangnya... Kalau ditanya baru banget tuh 2000... Baru lah 2006 kali ya. Sudah cukup lama sih ya. Ya 2006 lah. 2006 tapi itu juga masih lah ada letupan-letupan. Tapi ketika itu saya lebih merasa letupannya ini sesuatu yang sangat wajar. Misalnya ya tadi ya kita diperlakukan dengan tidak baik kan wajar kita marah. Ya gak sih gitu loh. Jadi saya menganggap bahwa kemarahan saya adalah ya tadi ya ketika saya merasakan ada sesuatu yang... Yang gak fair ya udah disesuai fungsinya aja gitu loh. Gitu. Diselingkuhin marah wajar dong. Ya. Ya gak sih gitu kan. Tapi kalau ditanya ya tadi sih lebih banyak akhirnya ngeliat kan gini. Waktu kecil itu aku suka banget dicurhatin sama temen-temen kakakku. Tapi kan aku jadi juga mikir ya. Kenapa ya mereka ceritanya sama anak kecil. Ya gak sih. Tapi waktu itu akhirnya jadi aku mikir. Kasian juga ya. Bahwa mereka mau ceritanya gak ada tempat. Dan mereka milih anak kecil bukan karena anak kecil ini lebih tahu kan ya. Tapi justru lebih karena yaudah anak kecil mereka cuma akan bisa dengerin doang. Gitu kan ya. Jadi aku sebenarnya lebih kayak ngeliat pasti akan ada banyak orang-orang yang kayak aku ya. Kebingungan mau cari siapa. Gak punya siapa-siapa. Nah makanya waktu aku udah mulai lulus pun aku sempet gabung sama pusat krisisnya Universitas Indonesia. Itu kita melakukan yang namanya psychological first aid. Jadi kayak pendampingan psikologis awal. Awalnya memang itu buat daerah-daerah bencana. Karena gini. Kita itu gak selalu butuh profesional sebenarnya. Ketika kita punya temen yang willing to listen sebenarnya kadang itu cukup. Tapi kan kadang yang membuat luka kita semakin dalam. Karena kan kita gak punya safe space untuk membicarakan itu kan ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya itu tadi sih. Aku gak pengen ada wulan-wulan lain juga. Di seluar sana yang gak tau mesti kemana. Jadi waktu itu makanya kita sempat terlibat dalam psychological first aid itu. Gimana sih ketika lo perlu mendampingi orang ketika dalam situasi bencana. Atau misalnya kayak di sekolah gimana lo ngedampingin temen kamu. Kalau misalnya temen kamu sedang bermasalah gitu ya. Gimana kalau misalnya di kantor kamu menghadapi rekan kerja kamu yang bermasalah. Kan semua orang bisa aja punya masalah cuman gak tau gimana kan ya gitu ya. Dan kadang mereka bukan gak mau bantu. Tapi kadang gak tau bagaimana mesti berespon gitu kan ya. Kadang orang ketika diceritain kan langsung kepikirannya oke. Apa yang diharapkan dari saya ya. Iya betul. Gitu ya gitu. Padahal bisa aja yang diharapkan adalah gue cuman butuh didengerin aja. Nah itu yang berusaha kita ajarkan bahwa ketika ada orang datang ke kita yang perlu kita create adalah safe spacenya dulu. Gimana dia merasa aman. Amannya gak bukan apa ya. Bukan hanya secara fisik tapi aman buat merasakan apapun yang dia rasakan tanpa ada judgment apapun. Kan seberapa sering sih kita kalau ada temen cerita terus bilang misalnya. Gak gitu kayaknya deh misalnya gitu ya sesederhana gitu. Kok kamu bisa sih ngerasa gitu gitu. Atau kadang ditanyanya kenapa kamu ngerasa gitu. Padahal kadang kita juga gak tau ya rasa itu kenapa tapi ya hadir aja gitu. Aku sakit hati deh gitu. Atau misalnya tiba-tiba kayak aku rasanya pengen nangis deh. Kenapa kamu pengen nangis gak tau. Pengen nangis aja gitu ya. Jadi yang mendampingi frustrasi yang didampingi juga. Aku cuman mau cerita aku gak tau aku cuman butuh mengungkapkan apa yang aku rasakan aja gitu. Dan waktu itu makanya untuk di tahap awal itu yang kami dan aku dan temen-temenku lakukan sih. Buat psychological first aid. Termasuk di kampus ya. Dan akhirnya kamu lebih fokus ke perkawinan dan keluarga. Itu apa yang menyebabkan kamu lebih shifting ke sana? Sebenernya gini. Karena akarnya adalah selalu di keluarga. Fondasinya kan semua dari keluarga ya. Kalau misalnya individu bisa. Tapi kan akhirnya persiapan supaya dia lebih punya keluarga yang sehat. Jadi kalau ditanya aku bergerak mulai banyak nangani individu justru setelah menangani kasus pernikahan dan keluarga. Dari situ terus kemudian aku melihat bahwa ternyata sulit ya. Memperbaiki relasi ketika salah satunya luka. Ini seperti marriage counselor berarti ya? Ya. Gitu. Jadi akhirnya ternyata ada sesuatu yang saya butuhkan lebih. Makanya akhirnya mulai belajar mendalami trauma. Ketika orang yang masuk ke dalam keluarganya juga dalam keadaan luka. Ya kan itu kan kebawa ke dalam pernikahan dan keluarganya. Jadi itu tadi tarik mundur lagi. Jadi aku sama temen-temenku pernah membuat yang namanya tweet peranikah. Waktu itu gerakannya mulai dari Twitter. Terus ada peranikah.org juga buat website-nya. Jadi di situ kami mengedukasi apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Jadi tagline kami waktu itu safe marriage before it starts gitu. Jadi kalau ada orang yang luka yaudah gak apa-apa. Apakah harus pulih gak? Belum tentu. Karena gini, ada orang-orang yang punya kompleks trauma itu pemulihannya tahunan. Gak akan mungkin. Tapi minimal lo aware dulu sama luka lo. Dan bagaimana itu muncul di dalam dinamika relationship-nya. Jadi orang dengan trauma sangat mungkin untuk recreate dinamika hubungan yang serupa. Ya. Gitu ya. Ada vicious cycle-nya di situ. Betul. Nah sehingga sebenarnya berusaha menyelesaikan lukanya. Tapi di dalam relationship yang ini. Padahal kan orangnya udah beda. Gitu ya. Atau kadang untuk memvalidasi apa sih yang sebenarnya saya rasakan. Tuh kan bener. Emang gue gak good enough. So I deserve it. Akhirnya sekarang bukan cuma marriage. Tapi juga akhirnya peranikah. Biasanya pertanyaan mereka tuh suka gini. Kalau misalnya saya ikut konseling peranikah. Jadi bisa mungkin gak kalau saya jadi batal nikah. Oh. Gitu. Karena menyadari apa yang kekurangan dan ini ya. Mereka jadi punya ketakutan itu. Jadi saya juga melihat. Oh ternyata orang itu bisa jadi. Gak konseling peranikah tuh bukan karena gak mau. Tapi karena takut kali ya. Takut jadi batal. Padahal sebenarnya enggak. Ketika kita konseling peranikah. Kan justru kita lebih tadi ya. Lebih aware sama apa sih yang bisa. Apa sih yang saya punya. Dan apa yang bisa saya tawarkan ke dalam relationship. Dan ketika itu tidak bisa. Langkah apa sih yang butuh kita lakukan. Buat menghadapi situasi ini. Kan sebenarnya gitu ya. Jadi bukan untuk mereka jadi menikah atau gak menikah. Tapi supaya lebih aware aja. Kalau ini terjadi udah punya. Toolsnya kan sebenarnya gitu. Betul. Betul. Dan itu ngobrol juga sama Tante Rani. Justru kayak peranikah ini. Orang tuh malah ngaitinnya lebih banyak. Sama agama mempersiapkannya. Jadi makanya gak kelar-kelar tuh. Apa yang ada di dalam lukanya kita itu. Salah satunya. Salah satunya. Padahal tadi juga kayak. Kalau Pak Haidar Bagir bilang. Islam cinta. Kita tuh. Maju dari masa lalu. Jadi how you beres dulu nih. And then you can move forward intinya. Iya. Tapi gini. Kadang ada orang yang gak mau ngulik masa lalu juga. Buat saya sih gak apa-apa. Selama ini masa lalunya bukan dihilangkan ya. Kan ada orang yang gue. Ketika saya gak nginget-nginget masa lalu. Berarti kayak gak ada kejadiannya. Kan ada. Pokoknya dari sini ke depan. Nah. Sebenarnya kan akhirnya bukan gitu ya. Prinsip dari sekarang ke depan itu adalah. Menyadari bahwa saya punya masa lalu. Ini membuat saya seperti ini. Gak usah kulik-kulik gak apa-apa. Tapi yaudah. Yang penting sadari dulu. Saat ini. Jadinya kayak apa. Kan gitu. Iya. Dan sekarang ini nih. Kalau misalnya. Kamu ngobrol sama pasangan. Yang mau menikah gitu. Apa sih sebenarnya yang mereka tuh harus persiapkan? Kalau menurut Mbak Dini apa? Wuh. Karena aku belum menikah ya. Mungkin karena itu. Jadi aku kayak masih bingung. Apa yang mesti aku persiapkan. Untuk ini secara mental. Mungkin lebih ke diri kita sendirinya dulu sih. Iya. Terutama pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan. Apa sih yang membuat kamu mau menikah? Iya. Itu adalah pertanyaan pertama. Yang perlu dijawab sebenarnya. Karena kadang orang menikah itu. Lebih karena ayah waduh itu. Sudah pacaran lama. Tahapan selanjutnya adalah menikah. Hmm. Atau orang tua saya mengharapkan. Saya menikah di usia tertentu. Gitu ya. Jadi akhirnya menikah seakan-akan. Jadi kayak bukan pilihan. Tapi kayak sebuah tahapan. Yang perlu dilalui aja. Gitu kan ya. Jadi pertanyaan pertama. Adalah itu. Jawab dulu pertanyaan itu. Kamu butuh nikah gak? Hmm. Kemudian yang kedua value apa? Yang saya punya. Karena gini. Kita hadir dari dua keluarga yang berbeda. Tentu punya value-value yang berbeda. Dan seringkali value yang kita bawa itu adalah value keluarga. Belum tentu mau jadi value-nya saya. Gitu. Kan ketika kita tumbuh. Kita bawa value. Dan bisa jadi value yang dari keluarga. Entah ada yang mau kita ikutin. Atau yang mau kita adjust. Atau mungkin gak berlaku lagi buat kita. Gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara fondasi. Ya itu tadi selalu visi. Misi. Terus value apa yang mau kita punya. Di dalam relationship kita. Dan value ini yang akan menentukan nih. Bagaimana kalian mengandalkan situasi-situasi. Atau challenge-challenge ke depannya gitu. Misalnya apa? Value saya honesty. Oke. Honesty buat kamu seperti apa? Apakah kita punya persepsi yang sama tentang honesty? Kalau misalnya sejauh mana ini jadi honesty. Atau sejauh mana ini. Saya tidak menceritakan ini. Ini karena privacy. Itu kan adalah batasan-batasan yang perlu dibuat di awal. Karena gini. Sering kali isu dalam pernikahan itu ada yang namanya perpetual problem. Perpetual problem adalah problem berulang. Yang kadang mereka berusaha mencari jalan tengahnya. Atau menyelesaikan masalahnya tetapi gak ada. Karena hubungannya dengan value dasar. Yang ketiga adalah ekspektasi. Banyak orang masuk dalam perkawinan. Punya asumsi tentang perkawinan. Perkawinan itu akan seperti ini menurut saya. Tapi itu tidak dikomunikasikan. Gitu kan ya. Padahal ekspektasi-ekspektasi itu sangat penting untuk dibicarakan di awal. Saya selalu mengkategorikan ekspektasi itu jadi tiga. Must have. Memang perlu ada di dalam hubungannya. Negosiable. Butuh ada tapi ya bisalah dinegosiasi atau kita cari tengahnya. Atau nice to have. Nah sering kali yang must have ini bisa jadi ada deal breakernya. Dan kita jarang sekali membahas tentang deal breaker ini. Gitu. Kadang gak dibahas lebih karena ah nanti dia juga tau kok gitu. Ah nanti juga dia akan berubah kok gitu ya. Yang akhirnya apa. Jadi setiap kali kita berkomunikasi jadinya kita jadi instead of mendengarkan pasangan. Tapi kita jadi valuing apa ya. Arguing about our value yang mau kita force ke pasangan. Ya. Jadi mereka gak listening. Listeningnya gak jalan gitu. So penting buat kita tau ekspektasi apa yang bisa saya penuhi. Termasuk hal-hal sederhana saya mau kuliah lagi. Saya gak mau punya anak. Saya mau punya anak. Kalau kamu mau punya anak. Sehingga kan butuh dibicarakan juga. Kalau saya gak bisa kasih anak. Ya. Apa yang akan terjadi. Ini jadi deal breaker kah? Must have kah? Tapi kalau must have kan bisa aja perempuan ini kan punya kondisi-kondisi tertentu juga ya. Yang membuat mereka bisa bukan gak bisa. Kadang bisa juga sulit hamil gitu. Kan itu juga perlu dibicarakan. Ada gak kondisi. Dan kadang mereka suka terfokus sama perempuan. Tapi gak ngecek. Eh di sisi kamu sendiri gimana kalau punya anak? Aman gak? Kan gitu ya. Kan hampir selalu bebannya dibebankan kepada perempuan. Kemudian yang selanjutnya adalah punya penyakit turunan apa enggak? Karena banyak ada misalnya kayak thalassemia gitu ya. Hemophilia. Itu kan penyakit-penyakit turunan ini cukup serius. Dan mendampingi pasangan yang punya penyakit tertentu itu tidak mudah loh. Gitu. Udah siap belum ngadepin situasi itu. Karena ini bener-bener kontrak seumur hidup loh. Sebisa mungkin kan gitu ya. Gak ada orang nikah. Terus selesai pengen udah mempersiapkan perceraian. Itu kan gak ada gitu. Wow. Tapi bukannya memang kalau pernikahan itu. Ini dan lagi ini persepsi aku ya tentang pernikahan. Itu memang ya kita nyatuin dua value yang berbeda. So. Dan you just need to compromise and to work for it. I thought that's the definition of marriage itu. Compromising and working on it. Iya. Sayangnya ada value-value yang mungkin gak bisa dinegosiate. Gitu. Dan itu kita butuh aware. Apakah makanya ketika kita bicara sesi pernikah kita gak boleh punya asumsi. Bahkan mau value-nya sama pun tadi. Kita mesti cross check. Apakah kita punya persepsi yang sama tentang value. Misalnya tadi kayak agama gitu ya. Kan agama paling sering banyak dibahas. Bisa ada orang yang bilang oh gak apa-apa. Apa namanya. Kita berbeda. Jalanin masing-masing. Tapi kan selalu perutuhnya dia lanjutan discussnya. Kalau kita punya anak. Apakah kita akan punya keinginan untuk anak ini punya agama tertentu. Bagaimana menghadapi ketika anak ini belajar agama ibunya. Agama bapaknya kafir. Ketika belajar baca bapaknya kok yang kafir agama ibu gue. Gitu kan ya. Itu kan juga sesuatu yang akhirnya butuh dibicarakan. Sanggup gak. Kemudian juga tadi. Misalnya oke kita gak apa-apa nih beda agama. Tapi keluarga kita gak bisa. Oh yaudah. Jadi gimana. Ada juga orang yang gak kitanya gak apa-apa. Tapi dia punya peran keluarga itu sangat penting buat dia. Sehingga akhirnya itu jadi berat kan ya. Ya kan berarti pertanyaannya adalah. Oke ini adalah akhirnya sesuatu yang jadi must have atau negotiable. Kan gitu. Saya sih negotiable. Keluarga saya gak. So how you want to handle your family then. Kan gitu ya pertanyaannya. Sanggup gak handle perbedaan itu. Gitu. Karena apa? Karena sering banget sekarang. Masalah pernikahan itu hubungannya justru sama mertua kan. Oh iya. Gitu. Ketika kita beda. Karena gini. Di Indonesia ini kan kalau kita nikah tuh bukan nikah sama orangnya doang kan ya. Tapi sesama seluruh keluarganya. The whole family-nya tuh kita nikahin. Jadi penting juga buat kita tahu kebiasaan-kebiasaannya. Sesederhana bahwa saya punya pasangan yang suka banget. Harisan keluarga. Dengan saya yang homebody. Itu aja juga bisa jadi masalah loh. Emang harus ikut setiap saat, setiap waktu ya. Gak bisa cuman dua bulan, tiga bulan sekali. Itu ikutnya itu kan juga kebiasaan-kebiasaan yang butuh tadi ya. Ini sesuatu yang harus, sesuatu yang nice to have, atau sesuatu yang negotiable. Setiap orang punya capability to change. Ya tapi pertanyaannya adalah berubahnya sesuai dengan yang kita mau, apa enggak? Berubahnya ke arah yang sama, atau beda arah? Berubahnya, pace-nya sama enggak? Jangan-jangan yang satu udah di sini, satu pace-nya lambat masih di sini. Jadi outgrew each other. Betul. Jadi itu kan hal-hal yang butuh kita bicarakan banget di awal sebelum kita menikah. Selain dari luka. Termasuk soal perinap, itu yang juga mungkin orang belum fasih dan dianggapnya sensitif. Kalau aku sih ngeliatnya itu perlu dibicarain dari awal. Betul. Iya kan? Kalau dari sisi psikologisnya gimana tuh? Terutama dengan sekarang ya orang-orang udah mulai aware lah ya soal ini gitu. Itu masih menjadi isu dan apakah harus dibicarain dari awal waktu peran nikah? Biasanya sih saya cukup menyinggung gitu ya. Terutama kalau ada salah satu yang punya usaha biasanya gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ditanya dari sisi psikologi, sebenarnya perinap itu kan gak harus sesuatu yang hubungannya dengan legal duit gitu ya. Tapi juga lebih kayak perjanjian apa sih yang mau kita jadikan komitmen selama pernikahan kita dan itu yang bisa jadi kayak surat cinta gitu loh. Gitu, jadi biasanya harapan-harapan yang sudah disepakati gitu ya, believer yang sudah disepakati itu bisa dituangkan dalam bentuk surat cinta. Yang akhirnya nanti kalau mereka ada masalah mereka bisa baca ulang dan untuk kembali eh kita dulu memulainya seperti ini gitu. Dan sekarang juga mulai ada banyak orang yang cukup aware untuk melakukan marital check up sebenarnya. Gitu. Kan sekarang banyak ya dua tahun pertama udah gonjang-ganjing yang sebenarnya kalau secara tahapan perkawinan ya memang honeymoon face-nya sudah selesai. Tahap realisasi dimulai gitu begitu tau. Masalah saya kan sebenarnya memang wajar banyak konflik yang terjadi. Nah jadi dalam persiapan pernikahan kita juga belajar untuk mengenali bagaimana kita menghandle konflik tadi gitu. Dan mengkomunikasikan itu dengan baik termasuk ya tadi kalau saya punya polanya menghindar gitu kan. Ada orang yang gak sampai sekarang ada aja orang yang masih belum memahami silent treatment itu juga jahat loh gitu. Oh itu aku. Aku itu aku. Terima kasih. Iya. Jadi sebenarnya apakah boleh kita melakukan silent treatment? Boleh. Tapi kasih tau pasangannya. Kalau saya butuh space. Dan berapa waktu yang saya butuhkan untuk saya berdialog dengan diri saya sendiri gitu ya. Dan kadang orang ini ketika tadi ya minta space itu gak kasih jarak waktu gitu. Sebenarnya perlu gitu. Supaya apa? Supaya pasangannya ini juga kan gak kebingungan ya mbak. Ini pasangan saya minta waktu sampai kapan ya? Terus tiba-tiba karena pernah ada kasus pasangannya minta waktu. Tiba-tiba ternyata pasangannya jadian sama orang lain. Jadi bahkan dia gak tau saya putus mbak ketika dia minta waktu itu saya sudah selesai gitu. Itu kan juga mengerikan kan ya gitu kejadian seperti itu. Makanya kamu juga fokus berkomunikasi dalam keluarga. Itu ya. Gimana kita berkomunikasi karena gak mudah loh. Enggak. Gak mudah sama sekali terutama kita gak terbiasa buat berkomunikasi. Jadi bayangkan gini ya kadang kan ketika kita ngomong apa yang berusaha kita butuhkan aja kan gak langsung belum tentu divalidasi. Jadi kita bisa aja punya kemarahan. Apa namanya disuruh terus kayaknya semua diatur gak pernah buat keputusan sendiri. Tapi ketika ditanya oke kalau misalnya sekarang ditanya kamu butuhnya apa? Kamu mau apa? Belum tentu mereka bisa jawab. Karena gak biasa. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa masuk ke dalam pernikahan dan mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan kalau kita sendiri juga gak tau butuhnya apa. Dan kadang juga tadi ya ketika kita mengekspresikan sesuatu. Ada juga yang menganggap bahwa ketika saya mengekspresikan kebutuhan saya berarti saya lemah. Sehingga saya gak boleh mengekspresikan secara langsung. Akhirnya apa ya tadi ya misalnya saya kangen sama pasangan saya. Tapi saya kalau ngomong nanti dia tahu kalau saya cinta banget sama dia terus dia malah ngejek-ngejek saya. Jadi akhirnya kalau misalnya saya kangen yang ada saya marah-marah. Marah-marahnya misalnya apa? Marah-marah kamu sibuk banget sih gitu ya. Karena kan bilangnya aku kangen. Aku kangen. Aku kangen gitu ya. Tapi sulit sekali untuk ngapakan itu. Karena apa? Karena kita jadi vulnerable kan ya. Buat orang-orang tertentu terutama yang mereka merasa sepanjang hidupnya mereka harus kuat. Tentu kan tidak mudah untuk mengakui bahwa mereka punya perasaan yang membuat orang lain itu seakan-akan jadi punya power. Lebih seakan-akan ya. Bukan berarti mereka punya power. Ketika saya bilang kangen berarti kan saya mengatakan bahwa saya membutuhkan kamu. Saya kangen untuk berterkoneksi sama kamu gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak mudah mengakui apa yang saya rasakan. Setelah kamu udah mengalami menjadi psikolog gitu ya. Udah menemui banyak sekali dinamika dalam kehidupan ini. Udah mulai bisa terbuka belum dengan orang tua? Pelan-pelan. Pelan-pelan udah mulai bisa. Mulai ngobrol ya. Paling enggak gitu. Terutama ibu saya. Ibu saya ini sebenarnya saya menghargai banget beliau itu yang berusaha reach out sejujurnya. Beliau mulai dengan cerita dengan aktivitas di harian. Bahkan untuk hal-hal sederhana ya. Kayak misalnya cuman kayak. De ibu ngantri banget nih di rumah sakit. Itu kan harus pelik ya. Gitu. Tapi beliau mulai belajar buat reach out anak-anaknya sih. Sejujurnya saat ini. Gitu. Termasuk kakak saya yang pertama dan kedua ya kami semua. Oh kakak saya yang pertama itu udah gak tinggal sama kami sejak dia SMA. Jadi ya jaraknya tadi ya udah terlalu jauh. Dan karena pindah-pindah tadi juga memang komunikasi diantara kami ya sulit gitu. Tapi kalau ditanya udah mulai terbuka. Terbuka sejauh yang saya bisa. Gitu. Karena ada hal-hal juga yang saya merasa orang tua saya juga belum terlalu siap ya. Buat menghadapi itu. Nah apakah suatu hari saya akan cerita. Saya sih berharap saya bisa cerita. Gitu ya. Kenapa karena kalau kita bicara transgenerational issue. Family secret itu juga jadi salah satu hal yang bisa diturunkan ya. Gitu. Trauma itu kan tidak hanya kita bicara tentang emosi. Tapi juga kan tentang tubuh ya. Emosi itu kan ada sensasi di tubuh. Dan tubuh kita kan merekam. Kalau kita menahan dan menutup ini terus. Ini kan jadi gak keproses secara utuh. Dan itu yang akan kita turunkan juga kan ya. Aku pengen ngebron soal nyambung dengan keluarga. Grief. Ketika kita kehilangan anggota keluarga. Karena ini aku bicara dari pengalamanku. Dimana dulu aku deket banget gitu sama papaku bisa cerita apa aja. Tapi ketika ibu meninggal. Dan aku ngeliat dia masih grieving. Tapi mungkin ya karena laki-laki dan laki-laki degenerasi itu gak terlalu ekspresif ya. Tapi mungkin aku sebagai anaknya aku bisa ngeliat ini orang masih grieving. Tapi dia menunjukkannya ke aku dengan maybe marah. Atau lebih diem. Dia gak kayak biasanya lah. Kalau dulu kan lebih cati gitu misalnya. Dan sampai aku di titik yang kayak aduh gue gak ngerti ini mesti ngomong apa lagi nih. Udah susah nih. Makanya tadi aku ngomong ini sebenarnya gimana nih kita komunikasinya gitu. Walaupun dengan hal-hal kecil. Yang kayak ah lagi ngapain apa-apa. Karena gak dijawab juga gitu sebenarnya. Tapi aku juga ada batasan yang gila capek juga nih. Kalau misalnya gak dibales-bales kan. Kayak gitu what would you suggest? Saya gak tau ya. Karena semua ini kan serba personal. Ada orang yang gak bisa berhenti grief. Karena mereka merasa kalau saya berhenti grieving. Berarti saya gak sayang. Gitu kan ya ada juga. Atau tadi ketika saya tidak berduka. Berarti saya merasa bahwa saya menghilangkan dia. Dari hidup saya. Sehingga pelan-pelan kan kita butuh belajar untuk hidup dengan orang yang gak ada. Kan gitu ya. Jadi kadang kalau Mbak Andini sendiri yang dirasakan dengan kehilangan ibu apa sih? Mungkin itu adalah sesuatu yang bisa di-share. Kadang ketika kita grieving. Kita itu menghindari untuk membicarakan orang-orang. Yang sudah gak ada. Padahal gak apa-apa loh. Kan kita boleh ya kangen. Kan kita boleh ya bersedih. Kan kita boleh ya ngerasa kadang-kadang ada momen penting dalam hidup kita. Yang kita pengen mereka ada. Tapi sekarang gak ada. Kan itu boleh banget. Gitu jadi. Biasanya ketika menghadapi duka. Kita juga perlu untuk melihat. Eh kenangan-kenangan baik apa sih? Yang pernah kalian buat bersama. Itu juga bisa. Jadi bukan set memori kehilangannya. Tapi apa sih yang orang ini tinggalkan. Buat kita happy memori apa yang kita punya ketika beliau ada. Terutama apa yang mereka tinggalkan buat kita ya. Tadi ya kayak value-nya. Apa sih yang beliau lakukan itu. Apa sih dampak beliau terhadap keluarga kita. Dan amat sangat wajar kan ya. Karena gini ketika kita grieving kan. Kita bukan hanya kehilangan orangnya. Tapi kita juga kehilangan sesuatu yang terlalu melekat dengan orangnya. Misalnya apa. Oh ada orang yang kalau ada dia ini. Suasana jadi lebih ceria gitu kan ya. Jadi kan kita juga grieving atas kehilangan keceriaan yang ada. Padahal apakah itu sesuatu yang bisa dikrihat? Bisa. Enggak harus ada dia kan ya sebenarnya. Jadi ketika kita berduka tuh layer-nya banyak. Nah tapi gini ketika kita bicara berduka. Berduka ini levelnya juga ada banyak. Ada kompleks grieving juga. Dalam arti biasanya grievingnya entah gak cuman satu. Atau ya tadi sebenarnya sudah unfinished grief. Sebelumnya. Karena kalau kita bicara grief kita itu gak cuman bicara orang meninggal sebenarnya. Kita kehilangan. Misalnya ada orang bangkrut itu grief. Bercerai grief. Setiap orang memaknai kehilangan dengan cara yang berbeda. Tetapi sesuatu yang hubungannya ada kehilangan. Biasanya disitu ada proses berduka. Gitu. Dan yang betul masih menjadi tantangan. Untuk berkomunikasi itu ternyata gak semudah itu gitu. Terutama buat orang-orang yang kita cintai. Iya dan kadang itu painful ya. Karena kita pengen. Kita pengen. Iya. Iya. Kayak gini aja kita bisa ngobrol gitu. Kenapa aku gak bisa ngobrol. Seperti ini gitu kan. Betul. Iya kan. Nah Mbak Mulan kamu dengan. Kamu udah ketemu. Begitu banyak calon pasangan. Orang-orang yang mempersiapkan orang-orang untuk menikah. Segala macem. Pandangan kamu sendiri tentang pernikahan gimana? Hmm. Pilihan. Saya gak. Sampai saat ini saya gak ngerasa saya butuh menikah. Saya cuman mau menikah. Tapi itu pun sepertinya lebih karena value yang diturunkan sama keluarga tadi ya. Kayaknya tahapannya begitu ya. Gitu. Tapi kalau ditanya saya butuh menikah. Saya ngerasanya saat ini saya belum butuh. Saya butuh partner ya. Tapi saya belum merasa butuh untuk menikah. Gitu. Apakah companionship tuh harus dilegalkan dalam bentuk pernikahan? Kalau saya nanti memutuskan untuk mau menikah ya. Gitu. Tapi kalau ditanya tadi ya. Saat ini saya belum melihat. Apa ya. Belum melihat apa yang membuat saya merasa butuh tadi. Kalau ditanya pengen-pengen. Itu jadi pembicaraan dengan pasangan hampir selalu. Tapi lebih kayak tadi. Saya butuh gak ya kalau saya menikah pun saya belum bisa menjawab pertanyaan tadi tuh. Kamu butuh gak untuk menikah? Ini kan sama dengan pertanyaan ketika kita mau punya anak apa enggak. Kamu cuma pengen apa kamu butuh punya anak. Karena gak jarang kita punya anak tuh juga karena egonya kita aja kan ya. Pengen ada yang nerusin, nerusin apa. Gitu. Nerusin apa. Dan berarti kan itu egonya kita ya. Gitu ya. Untuk saya pengen ada yang meneruskan. Bukan saya butuh. Saya gak mau saya masuk ke dalam sesuatu yang saya ngerasa bahwa ini sebuah keharusan. Gitu. Tapi saya menghargai orang-orang yang memilih. Iya. Untuk menikah. Gitu. Karena tadi ya. Selama menikahnya itu adalah pilihan mereka. Gitu. Kan sekarang juga banyak ya. Ada orang yang dibilang tidak memutuskan tidak menikah. Terus bilang oh karena trauma ya. Kan gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu. Karena kalau misalnya kita tarik ke belakang. Dulu orang menikah karena apa sih? Perempuan gak boleh kerja. Sehingga menikah juga bisa jadi bagian dari bertahan hidup kan ya. Survive. Sekarang alternatif untuk survive. Perempuan sudah bisa bekerja. Bisa. Kalau secara finansial aja. Bisa kok. Sendiri. Gitu ya. Jadi. Kalau untuk mendibang miss itu adalah ya tadi. Orang yang punya trauma bisa jadi memilih untuk tidak menikah. Tetapi tidak semua orang yang tidak menikah berarti karena mereka punya trauma. Bisa jadi justru mereka memotong traumanya. Karena selama ini kan by force ya. Gitu. Dan kali ini mereka merasa punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Kamu ngerasa gak dari pengalamanmu ini kamu jadi lebih realistis? Sangat. Sangat banget. Sangat saya realistisnya. Karena tadi ya ketika saya living in a bubble. Saya kan punya bayangan ideal sekali tentang relationship. Oh namanya relationship tuh harusnya tidak menyakiti gitu. Gak mungkin ternyata ya. Saya mau punya cinta yang sehat pun. Akan tetap ada luka. Entah itu disengaja apa enggak. Tapi menurut saya sih jadi lebih realistis banget. Kemudian yang kedua adalah saya lebih punya compassion. Sejujurnya sih. Gitu. Compassion buat diri saya sendiri. Karena dulu saya tuh sangat perfectionis. Gak boleh salah. People pleasernya hampir mentok. Makanya ketika dibilang judas tuh menyakiti hati saya juga. Saya pengen menyenangkan orang lain tapi gak bisa. Karena orang mengapa saya judas gitu ya. Gitu. Dan penting banget buat saya pikiran apa pendapat orang lain. Tapi ya sekarang sih saya yaudah. Saya gak bisa kontrol apa yang gak ada di dalam kontrol saya kan ya. Tapi kalau ditanya realistis sangat. Terutama dalam melihat perkawinan ya. Atau apapun hubungan bentuknya. Maulan dengan ada apa yang kamu lakukan saat ini ya. Apa sih yang kamu harapkan untuk kasih manfaat buat banyak orang? Maksudnya gimana tuh Mbak Indini? Iya maksudnya kayak what is your why I guess in life. Manfaatmu buat banyak orang tuh apa? Itu pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk dijawab ya. Gitu. Tapi kalau ditanya. Saya sudah menghadapi banyak luka. Dan saya cuma tadi ya pengen luka saya itu punya makna aja. Bukan cuma luka yang saya sakit. Terus gak jadi apa-apa. Dan kalau ditanya pengennya apa ya. Saya pengen lebih banyak kindness aja sih. Di dunia ini. Meskipun memang kalau ada teman-teman saya. Sempat ada momen dimana saya tuh ngerasa kamu tuh terlalu baik. Atau jadi naif gitu ya. Sehingga pelan-pelan ya itu tadi kindness dengan boundaries yang sehat. Ya lah. Ya. Karena lebih aware. Udah lebih realistis. Betul. Dan tadi ya lebih. Saya lelah sejujurnya untuk melihat banyak sekali kekerasan. Banyak sekali kejahatan gitu ya. Paling gak jadi bagian terkecil aja. Yang bisa create more kindness in life. Kayaknya itu cukup. Makanya tadi satu orang aja, satu pasangan aja, satu keluarga aja yang bisa saya bantu untuk fasilitasi itu cukup sekarang. Jadi yang diturunkan bukan luka doang tapi resiliensi dalam menghadapi lukanya. Terima kasih banyak Mawala. Terima kasih juga Mbak Dino. Terima kasih banyak. Dan sebenarnya, pinter atau enggaknya kita mengatur keuangan itu bukan dari formula atau seberapa hebat kamu put your numbers into Excel. Tapi seberapa hebat kamu bisa control yourself. Kalkulatornya Allah tuh gak bohong. Kadang dua kali dua itu gak sama dengan empat. Tapi kamu bisa dapat yang jauh lebih berlipat. Terima kasih telah menonton. Program ini adalah bagian dari Kodron Talks. Selain di Youtube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch. Dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Kodron Talks. Kalau Anda menikmati, silahkan berbagi dengan lain-lain. Terima kasih telah menonton.